Yang lebih memperhatikan lagi, ini ada akademisi tadi ya, guru besar, yang dalam bayangan gue itu sosok yang berwibawa. Karena cerdas, arif, bijaksana, itu justru ikut-ikutan bermain dalam politik murahan. Dengan mengeluarkan kata-kata bernada hinaan bahkan rasis di media sosial. Apalagi kemudian terungkap bahwa yang bersangkutan memang punya ambisi untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Ya kebetulan untuk yang diduka mempunyai Facebooknya, mempunyai Facebook yang mengugah tentang rasisme itu hari ini sudah kita layangkan surat panggilan. Ini surat panggilannya, sudah dibuat oleh Cyber Baris Kimpori untuk dilakukan pemanggilan ya, pemanggilan. Ini tadi sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan. Jadi tentunya kita nanti akan menanyakan ya, ataupun akan meminta keterangan apakah ya, apakah media sosial itu, Facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena disinyalir banyak ya, kita harus bisa memastikan penyidik itu. Bahwa penyidik itu harus memastikan dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut, mempunyai metode tersebut, dan kemudian siapa yang melakukannya. Guys, kembali gue hadir di Highlights, edisi Selasa 26 Januari 2021. Mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mendapat serangan bernada rasisme di Medsos. Pelakunya diduga adalah Ambron Sius Nababan, politisi Hanura melalui akun Facebooknya. Nah, Ambron Sius Nababan diduga memposting foto Pigai yang disandingkan dengan Gorila, lalu diberi kata-kata yang intinya bahwa vaksin yang cocok untuk Pigai itu sama dengan Gorila. Ya, bukan Sinovac, melainkan Rabies. Kacau ya. Postingan rasis tersebut kemudian dilaporkan oleh Ketua KNPI Papua Barat, namanya Situs Diwan Siba kepada Polda Papua Barat. Ya, kemudian langsung direspon ya, berkoordinasi dengan Bares Krim Polri di Jakarta. Ketua KNPI ya, Papua Barat menyampaikan pernyataan sikap, ada empat poin nih. Yang pertama adalah kecaman keras terhadap perilaku rasisme yang ditunjukkan kepada Pigai. Yang kedua, menuntut Polri bertindak tegas. Yang ketiga, mengajak seluruh pemuda Papua mengawal kasus ini sampai selesai. Dan yang keempat, meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dan mempercayakan pemrosesan kasusnya kepada kepolisian. Nah, menanggapi laporan dari Polda Papua Barat, Direkturat Tindak Pidana Cyber Bares Krim Polri kemarin 25 Januari 2021 sudah melayangkan surat panggilan kepada Ambron Sius Nababan untuk hadir diperiksa sebagai saksi Rabu besok ya, 27 Januari 2021. Nah, dorongan kepada Polri untuk menindak tegas perbuatan rasis tadi, itu bukan hanya datang dari Papua ya, tapi juga dari Deputi 5 Kepala Staff Kepresidenan, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Ya, dia menegaskan tidak ada toleransi atau impunitas, impunitas itu kekebalan kepada siapapun yang melakukan diskriminasi termasuk atas dasar etnis atau ras. Negas banget ya pernyataannya. Nah, apakah Ambron Sius Nababan adalah satu-satunya orang yang memberikan ujaran rasis ya kepada pigai? Oke, bukan ternyata guys. Sebelumnya kita tahu ya, itu ada polemik antara pigai dengan AM Hendro Priyono, mantan Kepala Bin. Ternyata dalam konteks itu nih ada yang ikutan. Namanya Permadi Arya alias Abu Janda yang mengatakan intinya ya, dia nyindir, ini pigai ini evolusinya sudah selesai atau belum? Marah kan? Jelas-jelas rasis ya. Nah, untungnya nih Bung Pigai ini cukup bijak ya, dia membalas. Bro Moti, ini Moti ini nama Sambadi, jadi dia menjawab ke Bro Moti. Bro Moti itu risiko dari keputusan kita membela umat Islam yang teraniaya. Rakyat dan orang-orang lemah yang membutuhkan pertolongan karena kekuasaan yang tiran. Kita juga pemimpin negara dan sudah memilih jalan terjal demi tegaknya demokrasi, ham, perdamaian, dan keadilan. Nah, ada lagi nih guys, politisi PDIP, Ruhut Sitompul, ini juga pernah menyerang fisik Natalius Pigai dengan kata-kata, kaca saja takut lihat gantengnya kau. Wih, kacau ya. Waktu itu konteksnya, kita tahu ya, Pigai itu merespon ucapan Selamat Natal yang disampaikan oleh Menteri Agama. Nah, Pigai mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ucapan Selamat Natal dari orang-orang di luar Kristiani dan menganjurkan agar masing-masing orang menjalankan saja ajaran agama dengan baik. Nah, Bang Ruhut ini ya, kita tahu guys, memang dikenal bukan saja hobinya pindah-pindah partai ya, main celok di Golkar, ke Demokrat, ke PDIP gitu ya, hobi itu hobi ya. Tapi juga beberapa kali menyerang orang lain ya, dengan kata-kata yang kasar di Medsos ya. Mungkin lu ingat ya, sebelumnya dia pernah menyerang Revli Harun misalnya ya. Gua gak tahu siapa lagi yang pernah diserang oleh Ruhut di Medsos. Bukan hanya politisi dan bazar RP nih, yang menghina Pigai dengan ujaran-ujaran yang rasis ya. Ada pula akademisi, atau setidaknya orang yang status formalnya adalah akademisi, melakukan hal yang sama. Dia adalah Yusuf Leonard Henuk, salah satu guru besar di Universitas Sumatera Utara. Yusuf Henuk juga memosting foto Pigai dengan monyet yang sedang bercermin, yang menyertai cuitan di Twitternya. Kacau ya, parah. Profesor bro. Selain itu ternyata ada tweet lain dari Yusuf Henuk yang membalas tweet Pigai, tentang dirinya yang tidak butuh ucapan selamat Natal yang tidak tulus atau berlebihan dari mereka yang di luar Kristiani. Dalam tweet tersebut Yusuf menyebut, kulitmu hitam dan akibat salah bergaul hatimu pun jadi hitam. Malu. Ini menyebut kulit hitam dikaitkan dengan hati yang hitam. Ini jelas menurut gue rasis. Nah, guys. Profesor Yusuf Henuk ini memang tokoh atau bukan tokoh ya. Menurut gue bukan tokoh ya. Sosok ya. Yang kontroversial. Karena sebelumnya, dia juga sempat dipolisikan, karena dalam tweetnya menyebut Presiden RI ke-6, SBY, bodoh, sok suci, dan munafik. Nah, ini ya. Kita lihat tweetnya. YTH at SBY, SB Yudhoyono. Pakai YTH tapi di depannya. Memang kau bodoh sekali. Karena pemerintah Ed Jokowi sudah berulang kali ingatkan, tak hanya vaksin lalu semua beres, tapi tetap dilakukan 3M. Kau sok suci bawa-bawa nama Tuhan, seperti FPI yang kau besarkan dan dibubarkan Ed Jokowi. Jadi terbukti kau memang munafik sekali. Wih, kata-katanya kasar banget ya. Terus menghubungkan sama bawa nama Tuhan, FPI, munafik, SBY dituduhkan, dituduh membesarkan FPI. Parah, parah. Yusuf Henduk juga membuat geger guys sebelumnya ya. Karena apa? Karena dia ini mengirimkan surat lamaran kepada Presiden Jokowi, dialamatkan ke Istana Bogor, untuk menggantikan salah satu dari dua menteri yang tersandung kasus korupsi, yaitu Menteri KKP Edi Prabowo dan Mensos Juliari Batubara. Nah, dalam surat tersebut, Henduk menyebut bahwa dirinya adalah pendukung setia Jokowi di Mensos sejak awal kepemimpinan beliau sebagai Presiden. Jadi, mengajukan diri gitu ya untuk jadi Presiden. Jadi guys, bisa disimpulin ya, kalau tweet rasisnya Henduk ini ya kepigai, mungkin ini sebagai bagian dari upayanya untuk dapet kredit poin. Jadi, kayaknya kali ini dia kepleset nih ya, salah ngitung ya, malah jadi rame. Belum selesai nih cerita aja panjang ya. Menkumham Mahfud MD, itu juga ternyata ikutan ngerespon dalam tweetannya tanggal 24 Januari yang lalu. Pak Mahfud bilang gini, kalau Anda tak suka dengan statement atau tundingan, tundingan seseorang yang Anda anggap ngaco, tak usahlah menghinanya dengan cacian atau gambar hewan. Diamkan saja. Ada ungkapan, ini dalam bahasa Arab ya. Tarku jawab, alal jahil jawabun. Tidak menjawab statement atau tudingan orang dungu adalah jawaban terhadap orang dungu tersebut. Ya, coba lu simak ya. Kalau kita lihat ya, Pak Mahfud memang tidak menyebutkan kepada siapa tweet tadi disetujukan ya, tapi mengingat cuitan itu keluar di saat orang sedang santer nih rame, membicarakan, membincang hinaan rasis terhadap pigai dari Amrusius Nababan, maka kayaknya asosiasinya mengarah ke sana ya, konteksnya ke sana. Yuk, tadi ya kalau kita simak lagi tweetnya. Kalau ditilik lebih jauh ya guys, pernyataan Pak Mahfud ini sebenarnya sangat ambigu. Ya gak sih? Ya kan? Ambigu banget. Dia gak jelas-jelas ngebela pigai, apalagi dia juga gak jelas-jelas mengecam pihak yang menghina pigai. Enggak. Sama sekali gak ada pembelaan terhadap pigai, atau mengecam pihak yang menghina pigai. Bahkan kalau lu simak tuh, ungkapan Arab yang diungkapkan atau diungkapkan Mahfud sebagai nasihat kepada pihak yang mencaci pigai dengan gambar hewan misalnya ya, gue ulang ya kalimatnya ya. Tidak menjawab statement orang yang dungu adalah jawaban terhadap orang dungu tersebut. Kalau dibaca dengan cermat ya, ini justru menempatkan pigai sebagai si orang dungu. Iya kan? Kan dia memberikan nasihat nih, ada orang menghina pigai dengan mencaci, ngasih gambar binatang ya. Mungkin karena orang ini apa, apa namanya, menganggap statementnya pigai ngaco atau gimana. Nah dinasehati, ini kalau benar ya pernyataan tentang pigai. Dinasehati nama Mahfud MD, lu gak usah gitu gitu. Kalau ada orang yang meluluk ngaco, diemin aja. Nah terus dia bilang, tidak menjawab statement orang dungu adalah jawaban terhadap orang dungu tersebut. Berarti yang dungu siapa? Iya kan? Pigai kan berarti? Nah jadi gue bilang gini nih, pernyataan Pak Mahfud ini gak clear, ambigu. Gak jelas. Nah guys, gue pengen mengapresiasi nih, kesigapan Polri merespon kasus penghinaan bernada rasis terhadap Natalius Pigai. Demikian pula dukungan dari KSP yang bisa kita anggap merupakan atau merepresentasikan dukungan yang mewakili pemerintah. Nah cuma, gue punya tiga catatan terkait dengan ini. Pertama, ini saatnya Polri membuktikan kepada publik bahwa kasus ujaran kebencian di mana yang pihak yang bersuara kritis terhadap pemerintah itu menjadi korbannya, ya dalamnya tiga ya, itu diproses dengan baik dan tuntas. Pelakunya benar-benar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi nih guys, Komjen Sigit Prabowo, calon pengganti Kapolri, Pak Idam Hajis, itu saat fit and proper test di DPR sudah mengatakan, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kata beliau begitu. ya, catatan gue yang kedua, yang mengeluarkan pernyataan rasis, menghina pigai, itu bukan cuma Ambronsius Nababan. Ya tadi ya, ada Abu Janda, Ruhutsi Tompul, Yusuf Henluk. Nah, demi keadilan dalam penegakan hukum, kalau Ambronsius Nababan diproses secara hukum, maka semua tuh yang lain-lain juga harus diproses. Hah? nggak adil dong, kalau cuma Ambronsius Nababan. Apalagi, nama-nama yang tadi gue sebut ya, itu bukan sekali ini saja melontarkan atau nyampah lah ya, di media sosial dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan penghinaan, dengan cacian, dan sebagainya. Tapi selama ini, kesan yang timbul di publik, mereka baik-baik saja. Nggak tersentuh hukum, karena mereka pro terhadap penguasa. Ini nggak baik ya, pesan ini. Itu yang catatan gue yang kedua. Kemudian, catatan gue yang ketiga adalah, ya, ini mestinya menjadi pintu masuk. Ya, bagi Polri untuk juga mengusut ujaran-ujaran kebencian yang sebelum-sebelumnya, yang terutama dilakukan oleh para Bazar RP. Ya kan? Ada banyak lah. Ada Desi, Abu Janda juga pernah, dan yang lain-lain. Yang sebagian besar, kita nggak tahu lagi tuh ya, proses hukumnya seperti apa. Nah, di luar ketiga catatan tadi, kita harus prihatin juga nih guys, ngelihat kondisi politik Indonesia hari ini. Ini, kok isinya, ini begitu banyak orang-orang dengan standar etika yang sangat-sangat rendah. Demi menunjukkan keberpihakan kepada regim, atau mungkin sekedar menunjukkan eksistensi pribadi gitu ya. Beberapa politisi kacang-kacang ini ya, itu bisa-bisanya ngeluarin kata-kata kasar, kotor, nggak beradab di ruang cyber. Ya, ini jelas-jelas merupakan ruang publik. Ya, jadi keprihatinan gue adalah begini. Ini pelajaran macam apa ya, yang bisa diwariskan oleh politisi kayak begitu kepada anak-anak muda, adik-adik kita, generasi penerus yang mungkin sekarang sedang mulai belajar untuk berpolitik, sedang mulai masuk ke arena politik. Kok politik nggak dibangun sebagai arena itu adu otak, adu narasi, adu pikiran, adu argumentasi ya, untuk menguji dan membuktikan siapa yang paling valid pendapatnya. Karena menurut gue harusnya arena politik itu isinya itu, adu otak ya, bukan adu kata-kata kotor. Nah, yang lebih memperhatikan lagi, ini ada akademisi tadi ya, guru besar, yang dalam bayangan gue itu sosok yang berwibawa. Ya, karena cerdas, arif, bijaksana, itu justru ikut-ikutan bermain dalam politik murahan ya, dengan mengeluarkan kata-kata bernada hinaan bahkan rasis di media sosial. Apalagi kemudian terungkap bahwa yang bersangkutan memang punya ambisi untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Nah, jadi pikiran gue gini kok jauh banget ya, dari kenangan gue, imajinasi gue tentang sejumlah guru besar yang dulu sempat gue kenal saat gue kuliah dari mulai S1, S2, S3. Dulu yang gue temuin itu, itu para profesor yang berpikir itu dalam, kritis ya, profesor-profesor yang santun tapi tegas gitu, dan yang terpenting mereka menjaga jarak dan tidak mau tunduk pada kekuasaan. kalaupun ada diantara mereka yang masuk menjadi bagian dari kekuasaan, jadi menteri di kabinet misalnya gitu ya, mereka datang membawa kompetensi yang mumpuni dan tidak tergantikan. Kalau istilah gue, itu rejim yang butuh mereka. Jadi mereka tuh masuk karena rejim yang butuh mereka. Bukan mereka yang butuh rejim. gitu. Nah ini yang gue gak liat lagi sekarang. Ini kenapa profesor jadinya kacau balau begitu ya, berantakan. Nah, satu lagi guys, ini juga concern gue ya, yang bikin gue prihatin. Sampai saat ini harus kita akui bahwa Papua itu masih bergejolak bagai api dalam sekap. Perasaan diperlakukan tidak adil itu masih selalu ada melekat pada sebagian saudara-saudara kita di Papua. Salah satunya karena kekayaan alam Papua itu dipersepsikan terus-menerus dikeruk dan sementara tidak kunjung memberikan kesejahteraan pada rakyat Papua sendiri sebagai pemilik sah dari kekayaan alam tersebut. Nah, sebagai saudara sebangsa yang sedang merasa dikecewakan mereka itu harus disayangi dan dirangkul gitu. Eh, sekarang malah ada seorang tokoh ya yang bagaimanapun merupakan representasi orang Papua itu justru mengalami perlakuan rasis yang tidak senonoh. Nah, wajar kalau kemudian timbul kekhawatiran bahwa Papua itu bisa semakin bergejolak. Catatan akhir gue nih. Ketika ada kejadian seperti ini yang jelas-jelas menodai Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila persatuan Indonesia kok gak terdengar ya suara apapun dari partai yang selama ini kerap mengklaim paling Pancasila dan paling NKRI. Gak ada, gue gak dengar. Gue gak tahu kalau ada tapi gak nyampe ke gue ya. Ah, mungkin aja ya mereka sedang sibuk menangkal getah dari kasus korupsi Bansos yang meluber kemana-mana. Guys, itu aja dari gue stay tough smart and professional. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuhi 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 Terima kasih.